Intro SMP Negeri 1 Pondok Salam Berdiri pada tahun 1994 Pada mulanya, sekolah ini bernama SMP Negeri 2 Pasawahan Yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1994 Kemudian sekolah ini berubah nama kembali menjadi SMP Negeri 3 Pasawahan Awal peniriannya sejak tahun 1992 merupakan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Pasawahan Dan pada tahun 2004 berubah menjadi SMP Negeri 1 Pondok Salam Seiring dengan pengembangan daerah atau pemekaran wilayah menjadi kecamatan Pondok Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Perkenalkan, saya Fibriana Kusumah, guru SMP Negeri 1 Pondok Salam Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan diklat calon kepala sekolah tingkat SMP Kabupaten Purwakarta tahun 2020 Salah satu tugas pada tahap on the job training 2 adalah pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah magang 1 yaitu di SMP Negeri 1 Pondok Salam Dan pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK di sekolah magang 2 yaitu SMP Negeri 1 Wanayasa Berdasarkan hasil analisis rapor mutu tahun 2019 Terdapat permasalahan pada standar proses dengan subindikator memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran Untuk itu, maka dilaksanakanlah workshop pembuatan soal dengan mengundakan media pembelajaran aplikasi Google Form Dalam rangka penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Pondok Salam Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut Siklus 1 Siklus 1 Diawali dengan tahap persiapan Kemudian tahap pelaksanaan Selanjutnya monitoring dan evaluasi Kemudian refleksi Dan yang terakhir adalah tindak lanjut Dimana dalam tindak lanjut ini Diadakan kegiatan siklus 2 Untuk melaksanakan kegiatan siklus 2 Dilaksanakanlah pendampingan dengan metode coaching and mentoring Hasil rencana proyek kepemimpinan atau RTK yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan 2. Guru dapat memahami dan terampil dalam membuat soal dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Google Form 3. Tercapainya kebahagiaan dan kemenyamanan murid dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Google Form Atau tercapainya student well being Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Setiha Pipah, Guru BK di SMP Negeri Satu Panasalam Dari hasil website tersebut Ada beberapa manfaat yang saya terima Di antaranya yang pertama adalah Pembuatan soal Dan menggunakan media pembelajaran aplikasi Google Form Memudahkan saya untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan peserta didik Juga bisa dialihkan ke Microsoft Office seperti Microsoft Excel Yang kedua yaitu di dalam aplikasi Google Form Saya dapat memberikan materi dan soal-soal berupa gambar maupun link video Sesuai dengan materi yang akan disampaikan Dan yang terakhir adalah Dengan diimplementasikannya Google Form Dalam kegiatan penilaian AISM Membuat siswa lebih antusias Juga termotivasi untuk mengejarkan soal-soal yang diberikan Amperasun Perkenalkan nama saya Titi Fitri Suryat Guru Masa Pelajaran Masa Indonesia Dari hasil pemerintah peserta Setelah mengikuti workshop Ada beberapa manfaat yang saya rasakan Antara lain Yang pertama Pembuatan soal dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Google Form Memudahkan saya untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan peserta didik Yang kedua Dalam aplikasi Google Form Saya dapat memberikan materi dan soal berupa gambaran maupun link video Sesuai dengan materi yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan nama saya Doa dari kelas 9D Saya merupakan peserta didik dari SNP Negeri 1 Pendek Salam Dan saya akan menyampaikan testimoni Memenai pembelajaran dan penilaian akhir semester tahun 2020 dan 2021 Menggunakan aplikasi Google Form Setelah menggunakan aplikasi Google Form Saya lebih senang dan termotivasi untuk belajar Karena dengan adanya Google Form Pembelajaran lebih menarik, praktis, dan efektif Terutama di masa COVID ini Di dalam Google Form Saya bisa menemukan materi, soal, dan tugas Dapat foto dan link video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan saya Holidia Sadiah Merupakan wali peserta didik SNP Negeri 1 Pendek Salam Kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang hasil workshop Penggunaan aplikasi Google Form Dalam penilaian akhir semester di SNP Negeri 1 Pendek Salam Tahun Pelajaran 2020-2021 Penggunaan aplikasi Google Form Membuat peserta didik lebih tertarik dan termotivasi Untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah Selain itu, aplikasi Google Form Dapat menambah pengetahuan Serta menambah wawasan IT Kepada para peserta didik Terima kasih kepada guru-guru SNP Negeri 1 Pendek Salam Yang telah menerapkan aplikasi Google Form Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh Dan khususnya kepada Bapak Fibriana Kusuma Atas bimbingannya kepada adik saya Dalam implementasi Google Form Semoga sukses Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan peningkatan kompetensi Di sekolah magang 2 Yaitu di SNP Negeri 1 Anayasa Difokuskan pada aspek terlemah pada AKPK Yaitu kompetensi supervisi Demikianlah laporan kegiatan pencana proyek kepemimpinan atau RPK Di sekolah magang 1 SNP Negeri 1 Pendek Salam Dan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 Yaitu SNP Negeri 1 Anayasa Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan Pada saat melaksanakan tugas Sebagai kepala sekolah Belagi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh